dah hafalannya rusak bagaimana mau meriwayatkan hadis dari nabi maka subah ibn al-hajad meriwayatkan dari abbas al-jurairi ibn farruh an abi usman an nahdi man ismu abdi man ismu abi usman an nahdi yahudhaifah ah komat kamit wantah man yujib man ya'rif kod marroma ana abdi rahman ibn nahdi man yaqais ha abdi rahman ibn mul yonum hada idha kanah wafi'min jawa lakin min araf abdi rahman ibn mul idha kanah wafi'min bandung aw min jawa abdi rahman ibn mul yonum abdi rahman ibn mul halas ihfadu uktubu aladhi mayafham yaqtub badin mukarrar man ismu abdi rahman ibn mahdi abdi rahman an nahdi abu usman an nahdi abdi rahman ibn mul yonum taktubha kada badin khotok an abdi hurairah kala awsani kholili kala awsani kholili bithalatin laada uhunna hatta amuta bahwa nabi mewasiatkan kepadaku kholili orang yang paling aku cintai dengan tiga perkara agar tiga perkara itu jangan engkau lepaskan sampai kamu meninggal wahai abdi hurairah apa itu yang pertama sawmi thalathati ayam puasa tiga hari ayam milbir min kulis syahr wassalati duha dan shalat duha dua rokaat atau empat rokaat atau lebih wa naumi ala witrin dan agar aku sebelum tidur melaksanakan shalat witr tub salatah maka ini hadisnya mutafakun alih mana wajah pendalilan diwasiatkan oleh nabi agar tidak ditinggalkan dan diriwayat muslim dari sahabat yang lain dari abidarda maka kenapa penulis seakan-akan mengulang hadis ini jawabannya ingin memperbanyak riwayat hadis karena judul kitab al-akhbar as-sahihah kumpulan hadis-hadis sahih maka kalau tadi dari abihurairah ada juga riwayat yang datang dari sahabat yang lain dari abidarda kenapa tidak dikumpulkan maka dikumpulkanlah maka hadis yang kedua datang dari abidarda maka di hadis abidarda diriwayatkan oleh imam muslim tafardabihi muslim haddathani harun ibnu abdillah wa muhammad ibnu rafiq haddathana ibnu abifudaik an dohaq ibni utman an ibrahim ibni abdillah ibni hunain an abimurrah maulah ummihani an abidarda sekarang yang berbicara abu darda kan minqabal abu hurairah qala awsani habibi sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam bithalat sama mewasiatkan kepadaku orang yang paling aku cintai nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lan ada uhunna ma istu agar aku ini tidak meninggalkan tiga perkara itu selama aku masih hidup bisyami thalatati ayya mingkuli syahr pertama puasa tiga hari setiap bulan yang kedua wassalatu duha salat duha dan yang ketiga bi'an la'anam hata utiro agar aku tidak tidur sampai aku melaksanakan witer terlebih dahulu maka kedua hadis ini adalah hadis yang menjadikan pendalilan keutamaan keutamaan dari solat tilwiter maka ini adalah keutamaan yang kedua dan keutamaan yang ketiga keutamaan yang ketiga adalah layada'aha fi hadorin walasafar kalau tadi diwasiatkan kepada para sahabatnya maka disini yang ketiga nabi tidak pernah meninggalkannya meskipun dalam keadaan safar antum mengetahui bagaimana safar kit'atun minal adab sebagian dari adab maka orang yang safar seperti kita kemarin di bulan awal syaban keciamis menggunakan bas dan basnya yang tingkat sultan full AC bla bla tapi tetap meskipun full AC dan juga tempat duduknya sedikit sehingga bisa selonjor namun tetap azab 26 jam maka kita rasakan badan penat dan sebagainya maka bagaimana di zaman dulu di saat nabi safar dari madinah ke berbagai tempat untuk berjihad dan hajj dan umrah maka perjalanan yang sangat jauh panjang lama bermalam berhari-hari dan di padang yang tandus dan tidak ada AC dan beratapkan mentari maka panas lelah namun setiap malam nabi tidak pernah meninggalkan sholat sholat witer dan kalian masya Allah tidur bukannya misalnya oh begadang kurang tidur tidak selesai pelajaran makan jam 9 tidur bangun dan yang kedua itu pun sudah disiram segelas air anak-anak kita tidak tahu anak-anak orang lain mungkin lebih baik kalau anak-anak kita seperti itu maka tertinggal dari sholat witer padahal tidurnya dari jam 9 tidur dalam keadaan 6 jam 7 jam Masya Allah murtah maka ini keutamaan yang ketiga wadaliluhu kama kala abu daud haddathana ibn al-muthanna haddathana abu daud haddathana aban ibn yazid an qatada an abi sa'id min azdi shanu'ah an abi hurairah awsani khalili bithalath la adauhuna fi safarin wala hadarin rakatayduha wa sa'ub thalatati ayyam min syahr wa an la anam ila alawitr maka tiga perkara sama namun disini ada tambahan la adauhuna fi safar wala hadar maka hadith ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh imam abi daud maka disanadnya disini an qatada an abi sa'id min azdi shanu'ah dan diriwayatkan oleh imam atabroni kalau tadi dari abi daud masih dari sa'id ibnu abi arubah an qatada an holas ibni amr an abi hurairah maka sanad ini yang jelas adalah do'if karna kota dah madar al-hadis yarwi bi'an anah dari kedua gurunya an khilas dan an abi sa'id min azdi sanu'ah namun telah datang mutabah direwetkan oleh imam al-bazzar an ikrimah an abi hurairah atau haddathana ibrahim ibn al-hakam haddathani abi an ikrimah an abi hurairah maka sanad ini pun do'if karna ibrahim ibn al-hakam wahua ibrahim ibn al-hakam ibn aban do'if adapun al-hakam ibn aban bapaknya saduk namun ibrahim ibn al-hakam do'if maka haddath ini bisa saling menguatkan menjadi paling sedikit hasan yang penting lafadnya la'ada'ahunna fisafarin walah haddhar maka haddath ini dengan lafad nabi tidak pernah meninggalkannya dan memerintahkan kepada kami untuk tidak meninggalkannya dalam keadaan safar ataupun hador maknanya mukim maka hadith ini hasan di goyrih dan juga dari pendalilan yang berikutnya bahwa nabi tidak pernah meninggalkan di waktu safar hadith yang direwetkan oleh imam muslim haddathani isa ibn hamad al-misri akhbaran al-layith bahwa ibn sa'ad haddathani ibn al-had an-abdillahi ibn dinar an-abdillahi ibn umar an-ahu kala kana rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa'ala yutiru ala rahilatihi haddahu al-shahid bahwa nabi dulu melaksanakan safar bahwa kata ibn umar kana yutiru ala rahilatihi nabi sallallahu twitter di atas tunggangannya di saat safar yang melelahkan maka nabi berjalan siang dan malam dengan untaknya dengan keledainya dengan kudanya maka nabi terutama dengan untaknya yang pelan-pelan ini sallallahu twitter dan dia di atas untak padahal capek maka bagaimana dengan kita di zaman now tidak dalam keadaan safar seperti di zaman nabi safar dengan pesawat terbang safar dengan bus yang high class di atas eksekutif kelas sultan dan yang lainnya maka kita kita ini memang sangat berkekurangan dan kurang semangat sehingga banyak witir-witir yang ditinggalkan padahal nabi safarnya sangat melelahkan dan nabi tidak pernah meninggalkan dari shalat witir di atas tunggangannya kemudian mungkin kita cukupkan keutamaan ini namun kita berikan beberapa penjelasan yang sangat bermanfaat di dalam hadis ini disebutkan wanaumin alawitrin di hadis abid darda hadis abihureiroh tadi yang mutafakun alaih hadis abid darda diriwetkan oleh imam muslim dan yang setelahnya dari lafad-lafad yang lain disebutkan dari wasiat nabi wanaum alawitrin maka bagaimana disini tidur sebelum awitir sebelum tidur maka disini menjadi pendalilan barokallahu fikum ala jawaz fi'lil witer min awal lill idan yajuz rojul yusol lil witer qobla naum fa'ala hada la yunaqqas tidak dikurangi bagi mereka orang-orang yang sholat tarawih di awal waktu karena ini juga masuk kepada hadis agar dia melaksanakan sholat tarawih sebelum tidur maka di Indonesia berbeda dengan di Arob di negeri negeri Arob semua baik Saudiah Yaman Mesir Imarat malam-malam bulan Ramadan bagaikan siang dan pagi-pagi bulan Ramadan bagaikan malam maksudnya setelah hari setelah mereka sholat tarawih jam sembilan maka mal-mal dibuka sampai jam dua sampai setengah tiga hidup jalan-jalan raya macet pasar-pasar penuh terutama para emak-emak nanti di akhir Ramadan sibuk beli pakaian untuk anaknya maka hidup pasar namun bagdal fajr guli katul abuab wanawafid ila duhur naum maka hadal an dalil ala jawaz fi'lihi fi awali leil idan man soma alwiter ma'atarawih fi awali leil kama insyaallah nahnus anap aluh na' falah ba'asa mawujud dalil wabidalil in akhar a'idha kathir fa'idan hada dalil ala jawaz fi'luhu fi awali leil limadha li'ana ja'fil hadith aladhi marra ma'ana dari keutamaan yang pertama fa'inallah haqad amadakum assalah wahiyah khairun min humrin na'am alwiter kemudian disebutkan ja'alahullahu lakum fima bayna salatil isya ila an yatla al fajr dimana waktu salat witer itu setelah salat isya mulai dari nanti setelah salat isya kita salat biasa jam 8 maka sampai menjelang fajr itulah waktu salat witer berarti bisa di awal bisa di akhirkan dan seterusnya maka jika ditanya lalu kalau begitu mana yang lebih baik di awal atau di akhir ini dia yang berarti Selamat menikmati